Intro Puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa, 30 per 4. Mereka meminta pasangan calon nomor urut 01 Jokowi Dodoma Aruf Amin didisualifikasi dari Pilpres 2019. 2019, Koordinator Aksian Sufri Idru Sambo menyebut masa aksi adalah pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Mereka menuding ada kecurangan pada penyelenggaraan Pilpres. Sambo mengatakan masa aksi hari ini menyerukan dua tuntutan. Pertama, mereka meminta kecurangan yang ditemukan pihak Prabowo ditetapkan sebagai kecurangan masif terstruktur dan sistematis. Kedua, mereka meminta Jokowi Ma'ruf didisualifikasi pada Pilpres 2019 oleh karena itu kita juga menuntut efek dari sudah terstruktur masif dan sistematis itu. Ia harus didisualifikasi paslon 01, kata Sambo di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 30 per 4. Sambo menuding Jokowi mengerahkan aparatur negara untuk memenangkan Pilpres. Ia pun meminta Bawaslu mengusut dugaan tersebut. Sambo menyampaikan kedatangan mereka sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Bawaslu pada pekan lalu. Ia berujar kali ini mereka datang menagih janji Bawaslu untuk menuntaskan masalah itu. Sekarang kami masukkan bukti yang lebih banyak lagi. Dengan bukti yang banyak ini kami akan sampaikan sebanyak yang kami minta, tutur dia. Sebelumnya, masa aksi ini telah menemui Ketua Bawaslu Abwan dan anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Mereka menyampaikan tuntutan serupa, namun Bagja menampik tudingan tersebut. Meski begitu, Bawaslu tetap menerima laporan dari mereka untuk ditindak lanjuti. Yah, nggak ada yang mau pemilu curang. Tutur Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 24-4, keindonesia.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Oh tidak semudah itu, Ferguson. Terima kasih telah menonton!